Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Halo Taurus, selamat datang ke channelku Taurus, apa kabar? Ayo kita coba lihat kartu kamu di Desember minggu keempat Akhir ya, minggu keempat Taurus, Desember akhir Taurus, Desember minggu keempat Teman-teman, seperti biasa General reading, energi yang terjadi mungkin 5% Energi yang disini mungkin maju atau mundur Sehingga ini tidak bisa resonate dengan semua Jadi sesuaikan dengan kondisi kamu Ada 2, The Death Reverse, The Strength Oke The Death Reverse, The Strength Itu enerjimu di Desember minggu keempat Ini kalau saya lihat ada 2 kelompok Aries Karena jatuh 2 energi disini Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu The Death yang reverse ini gambaran penolakan sebenarnya Penolakan, perubahan Oke Ada gambaran stagnan ya Tapi gak mau berubah gitu Aries, ya disini menolak perubahan kalau saya bilang ya Sebenarnya kejadian-kejadian yang kamu alami itu Sebenarnya seperti ini dorongan dari semesta untuk menuntun kamu Untuk sampai pada satu titik yang disini kamu harus berubah Tetapi ada gambaran sulit untuk melupakan masa lalu Sulit untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan Ya jadi disini diharapkan ada perubahan Seklompok lagi disini sepertinya sudah berubah Ya sudah berubah Karena energinya disini The Strength yang berdiri Ya tadi The Death-nya reverse ini Strength-nya berdiri Jadi disini ada gambaran kekuatan, energi, vitalitas The Strength yang berdiri disini Aries Kekuatan sebenarnya ini niat ya dari dalam Kekuatan batin Oke Mampu Menundukkan, mampu menjinakkan disini Apapun yang menjadi sisi liar kita yang mungkin tidak terkendali oleh kita Tetapi disini mampu Kamu mampu menaklukkan itu Contoh hasrat, napsu, amarah disini Oke Oke, kalau dalam karir, keuangan ini baik sebenarnya ya Ada mungkin promosi, mungkin ada kenaikan gaji Oke Intinya ada tekat, ada semangat Ya ini gambaran bagus The Strength Jadi ada dua kelompok disini Separuh Merasa berat, tapi sulit berubah Yang separuh disini memang sedang Pergerakannya sedang bagus, sedang ada tekat dan niat Artinya orang-orang yang telah mampu berubah Ya Ini kalau dalam kartu bacaan percintaan The Strength yang berdiri Apa ya, disini udah yakin Udah kuat Jadi kalau mau move Akan berhasil biasanya kalau energinya The Strength ya Ingin mendapatkan cinta Biasanya juga disini akan berhasil Karena sudah ada niat Oke Kalau disini ini sulit move on Kalau ini energinya Ayo kita lihat nanti kartunya Jadi ada dua energi disini Bahkan disini kalau kartunya The Strength dalam bacaan percintaan Kalau kamu disini memang Apa ya, masih belum mau punya pasangan Ini gambarnya juga Kamu kuat sendiri Ya, karena apa? Sudah niat Sudah niat Mau sendiri Jadi bisa Jadi kuat Oke Hubungan yang bermasalah disini Kalau energinya The Strength Kalau niat kamu disini menyelesaikan Mudah-mudahan bisa Karena udah niat Ya, jadi teman-teman Awal pergerakan itu adalah Niat Ya Ayo kita lihat dulu Jadi ada dua fase Ada dua fase disini Ingin transisi Tapi Masih Masih nyangkut Lalu ada yang sedang bertransisi Ya Sedang dalam pergerakan yang bagus Aries Desember minggu ke No, Taurus Desember minggu keempat Mana ya penanda saya Ini saya kalau gak pakai penanda ini Nanti Di mana ya Saya letakkan Taurus ya teman-teman Kita menarik energi Taurus Nah, kamu yang ingat Saya kalau udah serius membaca Nanti Saya lupa Dengan nama Zodiac Taurus Taurus Desember akhir Taurus Desember minggu terakhir Bagaimana enerjimu Di Desember minggu terakhir Lihat Ada Cross disini ya Cross ini Gambaran tekanan Gambaran beban Dan penderitaan Namun disini Namun disini juga Ajaran kehidupan Ini terhubung dengan dua kartu ini Ya Seperti saya bacakan tadi Semesta Membimbing kita Untuk berada pada Satu titik Yaitu Perubahan Oke Taurus Oke Taurus Desember kehidupan Taurus Taurus Desember akhir Oke Ada gambaran kelelahan Kelelahan Apakah itu dalam hubungan cinta Atau 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 Ini di dalam Karir Pekerjaan Ada suatu hal yang stagnan Tidak bergerak Dan kamu ingin berubah Kamu ingin melakukan perubahan disini Oke Kamu ingin semuanya mengalir lagi Kamu ingin semuanya berjalan lagi Dalam karir Dalam cinta Itu energinya Demung Itu ya Gambaran Stuck Oke Disini ada buket Itu bagus Oke Ada kunci Keadaan yang labil Yang goyang Jadi udah rasa Sudah merasakan tekanan-tekanan Disini Tapi Sebagian Masih belum berubah Saya lihat The dead disini Ya Sebagian seperti ada yang menolak perubahan Taurus Kan mau bilang Aries lagi Mana tandanya ya Saya letakkan Taurus bongkar-bongkar lagi Taurus Di dalam hubungan percintaan Ada gambaran Letih Lelah Ya Letih Lelah Dan disini Semua tekanan Semua kelelahan Yang kamu rasakan Itu nanti akan Membawa kamu pada Suatu apa ya Suatu fase baru Yang disini Kamu akan Apa ya Disini ada perkembangan Saya bilang Ya Ada perkembangan Contoh Kalau orang yang hubungannya Baik-baik saja Kondisi lelah Di dalam hubungan disini Akan membawa kalian Untuk mencari Apa masalahnya disini Apa yang membuat lelah Sehingga ke depannya Nanti lebih langgang Oke Beban dan penderitaan Juga digambarkan disini Untuk orang-orang yang LDR Atau salah satu Pasangan pergi Meninggalkan kamu Ya Ada gambaran Beban dan penderitaan Yang kamu rasakan Dan kamu ingin move Kamu ingin Kamu ingin Melepaskan Hal-hal yang di belakang kamu Ya Ayo bergerak Jangan ada yang Ini udah masih ada yang Apa ya Seperti saya bilang Berdiam dalam rasa sakit ya Udah merasakan tekanan Tapi gak mau berubah Kalau dalam cerita cinta Udah terasa Ya Sudah terasa Mungkin dia pergi Meninggalkan kamu Tapi sulit sekali Untuk berubah Oke Sulit Merubah kebiasaan Ya memang sulit Teman-teman ya Iya Ayo kita lihat Mengapa ada campuk disitu Tuh Keluar lagi ya Tekanan Beban Penderitaan Letih Gambaran Kelelahan Kebosanan Menginginkan suatu hal Yang disini Stabil Stabilitas Rasa nyaman Rasa damai Baik itu di karir Atau itu di dalam hubungan Percintaan Oke ini digambarkan juga disini Orang-orang berumah tangga Ada yang bertengkar Atau orang-orang yang sedang berpasangan Pacaran atau apa Ada yang bertengkar disini Yang mendatangkan beban Dan penderitaan Argumen ya Berargumen Tuh Beban Tekanan Tapi disini Kamu bisa Melewatinya Disini kamu kuat Melewatinya Ya Kapal Mengapa ada kapal disitu Sebagian disini Memang pergi Karena Gak tau ya Apakah ada yang mendua Atau disini Sebagian pergi Karena mereka bujuk rayu Sama kamu Ya Membuat kamu bingung Karena apa Ikatanmu Sama dia sudah dalam Jadi kalau ini yang 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 bermasalah Oke Yang bermasalah disini Jadi ada energi Tekanan Ya Tapi ada The strength Kartu penggandengnya Ini menunjukkan Kamu akan bisa Melewati ini Kamu kuat Melewati ini Ini dia Ya The bear Apa lagi Akan kita lihat disini Saya melihat Di tengah Oke Demun ini yang Menjadi tekanan Di dalam batin kamu Tekanan Perasaan Sebagian Sebagian merasa Kesepian Kesendirian Karena saya melihat Ada gambaran Beberapa Dari pasangan Kamu disini Berubah Pergi Yang itu Kartu ular Apakah dia mendua Apakah dia cuma Bujuk rayu Yang meninggalkan Kamu sendiri Dalam keadaan yang bingung Gak ngerti Apa yang terjadi Sebenarnya Kamu cinta Kamu sudah Menyerahkan hati Ikatan sudah Sangat dalam Disini Tetapi Kenapa Ada gambaran Dia berubah Sehingga kamu Merasa Sepi Sesuaikan ya Dengan kondisimu Saya mengartikan Arti-arti kartu disini Ada garden disini Ya Menginginkan Perbaikan Sebenarnya ya Ingin Ingin Ada titik temu Antara kamu dan pasangan Jadi Kalau benar Ingin menyelesaikan Ya Kondisinya harus The strength Jangan hanya Disini Berilusi Tanpa aksi Ya Kalau yang kartu Dead reverse ini Mereka sudah merasakan Boban Tekanan Tapi gak mau berubah Oke Kalau dalam karir Misalnya kan Mereka merasakan Ya pola yang dilakukan Sistem yang mereka lakukan Itu tidak bekerja Tapi juga belum melakukan Perubahan Itu Kalau ini Energinya Ya Sementara energi yang disini Mereka sudah bergerak Oke Masih terblokir Ya Lihat dua bottom of the deck Disini Saya lihat Satu bottom of the deck Disini Masih terblokir Tadi energi dari The dead reverse Dan satu lagi disini Sudah pencapaian Kesuksesan Dalam karir Dalam hubungan Percintaan Ya Jadi disini Intinya Teman-teman Seandainya kamu Mau melakukan Perubahan Jalan untuk sukses Itu selalu ada Apakah itu dalam karir Apakah itu dalam Percintaan Oke Ayo lakukan Perubahan Ya Tekadkan Tekadkan Di dalam dirimu Niatkan Karena apa The strength Yang Ini The strength The strength Ini berarti Kita mampu Menundukkan Mampu Menjinakkan Sisi liar kita Yang sisi liar itu apa Sisi negatif kita Kadang disitu Ada rasa malas Ada rasa ego Ada rasa Banyak hal Yang negatif Disini Mampu ditundukkan Tetapi yang ini Energy The dead reverse Belum mampu Menundukkan Ya Itu gambaran Apanya Yang praktis Sekali Jadi Aries Danau Taurus Sorry ya teman-teman Nanti saya cari Penandanya Perhatikan Kondisimu Kalau kamu Ternyata Di Desember Akhir Sudah Mengalami Perubahan Wow Itu bagus Ya Karena Bottom of the deck Adalah pencapaian Bukit bunga Oke Bukit bunga ya Teman-teman Orang kalau berhasil kan Dikasih bunga Dikasih bukit Apresiasi Penghormatan Ucapan selamat Artinya ini keberhasilan Sementara Separuh Masih Terblokir Ada gunung Jadi ayo Lakukan perubahan Taurus Desember Minggu Akhir Wow Energinya bagus Ace of one High Priestess Dan Seven of one Jadi ada gairah Ada semangat Itu energi Dari the strength Kekuatan Tekad Niat Kekuatan Akan mendatangkan Ace of one Ya Ini kartunya Dari the strength Energinya The high priestess High priestess Tentang batin Memang sebagian Disini Masih Saya lihat Sebagian Disini Masih Tadi Yang energi Dari the dead reverse Masih tertutup Masih belum Menerima perubahan Wah Sebagian Disini Sudah bagus Wah Ini dia The tower Yang reverse Teman-teman The tower Reverse Ini adalah Apa ya Keinginan Untuk memperbaiki Seperti yang Saya katakan Tekanan Beban Itu semesta Mengiring kita Untuk melakukan Perubahan Ada penempaan Ada pendewasaan Disitu Untuk melatih Cara kamu Berpikir Cara kamu Menanggapi Menghadapi Sebuah masalah Oke Ayo lakukan perubahan Sehingga energi Kamu disini Bisa jadi bagus Sebagian ada yang tertutup Saya lihat Masih Masih menutup diri Oke Aries Jadi kalau Di Desember akhir Belum berubah Ayo lakukan perubahan Karena energinya Bagus Jika kamu Melakukan perubahan Maka ada Pencapaian Dalam karir Dalam percintaan Dalam kehidupan Kamu Apa ya Dalam kehidupan Sosial kamu Apapun itu Oke Baiklah Taurus Mungkin ini saja Semoga ini jadi Bacaan yang Bermanfaat Memotivasi Menginspirasi Untuk kamu Yang merasa Tidak cocok Mungkin ambil yang baik Atau boleh melihat Ke teman-teman Reader yang lain Siapa tahu Ada enerjimu Yang terbaca di sana Saya Anuzhudur Raisa Yang baru mampir Jangan lupa like Dan subscribe Salam dari ku Sekian Dan terima kasih Daaah Sampai jumpa